Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Gameindo TV Pada video kali ini saya akan mencoba Meratakan base 12 Menggunakan TH 11 ya Dan yang akan kita incar adalah Isi cc dan juga eagle Isi cc dan juga eagle Ini berdekatan sehingga kita bisa Menarget 2 Defense utama ini sekaligus ya teman-teman ya Saya akan menyerang Lewat atas ya teman-teman Oke Untuk pemotongannya saya akan menggunakan Disini Disini Baby dragon Dan di area Mana ya Kira-kira ini enaknya Di area sini Baby dragon ya lalu saya akan gunakan Disini Yang namanya barbarian king Untuk membersihkan bagian sini teman-teman Nah seperti itu Lalu setelah Queen masuk ke sini ya Nah sini Tembok pertama saya akan mencoba Menggunakan yang namanya Wallbreaker ya teman-teman ya Kalau langsung menggunakan jump spell Jump spell ini memiliki waktu Sehingga Jika Queen tidak segera masuk ke eagle Dia bakalan kehilangan Momen untuk masuk ya Jadi dia akan Tertahan di Tembok kedua ini ya teman-teman ya Bagian sini Nah Takutnya ketahan disitu ya teman-teman Jadi saya menggunakan Wallbreaker Semoga wallbreakernya ini Berhasil ya teman-teman Setelah Ici-ci-ci saya bunuh Saya akan gunakan Disini Penyerangan Daerah sana ya Apa namanya Segi barak Saya akan gunakan disana Fungsinya untuk Meratakan bagian sini ya Kenapa Segi barak Tidak saya Taruh di bawah sini Nah situ Karena Kalau saya taruh disana Otomatis Yang namanya Barberanking Saya taruh di bawah ya teman-teman ya Taruh disini mungkin Untuk pengotongan Nah taruh disini Kenapa saya tidak Taruh disana Karena berdekatan Dengan yang namanya Ici-ci-ci teman-teman Takutnya Barberanking ini Kesini Dia bertahan ya Masih hidup Dan dia mengaktifkan Skillnya Daerah sini Dan Ici-ci-ci terdeteksi Maka otomatis Ici-ci-ci mengejar Yang namanya Barberanking ya Dan itu Tidak bagus Untuk Strategi kita Kita inginnya Ici-ci-ci ini Fokus ke Queen ya Sehingga Kita mudah Untuk Membunuh Yang namanya Minion super Kemungkinan ini Isinya Minion super Jadi Minion supernya Tidak kemana-mana Jadi kita fokus Sehingga Apa ya Yang namanya Racun itu Tidak membazir Teman-teman ya Dia fokus Disitu aja Lalu Isi-ci-ci-ci ini Jalan-jalan Otomatis Racunya ini Akan sia-sia Ya teman-teman Nah seperti itu Jadi Penyerangannya Lewat atas ya teman-teman Kita hapus dulu Nah seperti itu Kemungkinan penyerangannya Akan seperti ini Oh Iya Setelah Saya Meletakkan Yang namanya Sigi Barak Otomatis Saya akan Meletakkan disini Fog Miner Diikuti dengan Grand Warden ya Kemungkinan penyerangannya Seperti ini Tengkut Nah seperti ini ya Kemungkinan penyerangannya Nah seperti itu Untuk Lebih jelasnya Kita saksikan Di Video berikutnya ya Keuntungan lagi Menyerang dari atas itu Adalah Kita lebih dekat Di bagian heronya Sini Bagian hero Hero nya itu Ada disini Disini Dan disini Kemungkinan Yang namanya Peka dan juga Wizard nya itu Bakalan sampai Kesini ya Walaupun Pekanya gak sampai Mungkin Wizard nya Bakalan sampai ya Sehingga membantu Miner untuk membunuh Hero-hero ini Tengkut Seperti itu Oke Kita saksikan Di video Penyerangannya Oke teman-teman Sekarang saya sudah Ada di Dalam Game nya Dan Kita akan Menyerang Sesuai apa yang Sudah kita Gambar ya Oke kita Kita cek dulu Pasukan kita Oke Sepertinya Siap Oke kita serang Bismillahirrahmanirrahim Semoga bintang 3 Ya teman-teman ya Kita serang Bismillahirrahmanirrahim Oke kita taruh Kita taruh sini dulu Satu Aduh terlalu jauh ya Satu Turutkan langsung Tunggu Barberanking nya Menjauh ya Sini Sini Dan Disini ya Oke Tunggu dulu Tuh Tunggu jauh ya Wah melenceng bahaya ini ya Tunggu ya Melenceng bahaya ini Melenceng bahaya ini Melenceng bahaya Langsung Ah Langsung habis ini ya Kita ya Waduh Melenceng bahaya Dan kita Menyaksikan Melencengan kita Takutnya kena Ini loh Wah kita Menyerangnya Dari bawah ini Tonton Gak bisa ini Aduh Melenceng ya Melenceng ini Oke Santai Santai Temen Oke Santai Oke Santai 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 Aduh Ayo dong Cepet dong Mana yang Tunggu Gak keluar ya Woi Oke Kita serang disini Wah ternyata Prediksi kita Salah teman-teman Kita serang disini Prediksi kita Salah teman-teman Ya Oke Bapak Oke Oke Sabar 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 Oke Kita Blink dulu Oke Santai Temen-temen Sepertinya bisa ya Masih bisa itu Oke Bisa kayaknya ini Bisa Bisa Temen-temen Bisa 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 Gak Usah Khawatir Bisa Gak Khawatir Gak 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 Bisa Kayaknya Bisa Bisa Jadi harus Sabar Jadi harus Tenang Tadi Itu Melenceng Kenapa Melenceng Adalah Karena Wallbreaker Nah Karakter dari Wallbreaker Ini Belum Saya Pahami Susah Dipahami Karakter Dari Wallbreaker Ini Jadi Seperti itu Aja Videonya Videonya Gak sesuai Dengan Prediksi Tapi Kita Yang penting Kita harus Tenang Dulu Ya Tenang Dan Kita Harus Kalau Tonton Paham Itu Ngertilah Maksimnya Mau Diserang Dari Mana Itu Ngerti Jadi Tonton Terus Video Di GAMINGDO TV Dan Kita Jumpa Di Video Berikutnya Oke Bye Bye